Senin pagi, pemerintah Kabupaten Batanghari mengadakan tablik akbar BKMT sekabupaten Batanghari. Pelaksanaan tablik akbar ini dilaksanakan di Gedung Pemuda, tepatnya di Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari. Dalam kesempatan ini, Sehda Muhammad Azan mengapresiasi semangat BKMT mengikuti tablik akbar untuk menciwai nilai-nilai religi yang dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjelang akhir tahun 2022, pemerintah Kabupaten Batanghari bersama BKMT sekabupaten Batanghari menggelar tablik akbar yang dipusatkan di Gedung Pemuda, Muarabulian. Antusias BKMT untuk mengikuti tablik akbar ini terlihat dalam suasana Gedung Pemuda yang disesaki kaum emak-emak BKMT sekabupaten Batanghari. Sehda Batanghari Muhammad Azan dalam sambutannya mengapresiasi semangat emak-emak BKMT sekabupaten Batanghari untuk menimba pengajian ilmu dalam penerapan nilai-nilai religi dalam kehidupan sehari-hari. BKMT merupakan organisasi yang dimana keaneka ragam warna dipersatukan, dipersatukan oleh organisasi dan menjadi bagian dari lingkungan sosial yang mempunyai kekumpulan strategi berperan seperti wahana pendidikan yang bersandangkan akhlak yang muria. Meningkatkan kuat kita kuat dan menjadi kelopor kesudaraan dalam membangun umat agar keberadaannya untuk bermanfaat bagi masalah. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Ibu Ibu BKMT sekabupaten Batanghari yang dalam percintaan hadir menolong-olong punya dalam acara ini semoga Siratulah Amin ini dapat mengopak dan berilai ibadah yang dijadikan dikaini sebagai ladang amal ibadah sehingga kita dapat melihat semangat dalam tutur kata dan berilah kita sehari-hari. Tablik Akbar ini diisi oleh pencerama kondang yakni Ustadz Hasbullah Ahmad Dalam tausiahnya menceritakan begitu pentingnya pelaksanaan sholat dalam menjaga perbuatan keji dan mungkar. Orang yang tidak sholat tidak ada artinya. Orang yang tidak berupaya untuk menyambung dirinya kepada Allah tidak ada maknanya. Makanya sholat bukan sekedar yang kita tegakkan itu tidak. Bukan sekedar Allahu Akbar muhtadha atur bitakbir wa muhtadha matur bitasri. Bukan sekedar Allahu Akbar dan yafina salafia. Tapi setelah itu, tanha anilpah syai wal mungkar. Kalau sholat tidak mungkin buat mahasiswa. Kalau penjaga sholat tidak mungkin korupsi. Kalau dia punya amanah, dia sholat tidak mungkin melakukan kebukaan. Kenapa? Karena dia terkoneksi, terhubung kepada Allah SWT. Tablik Akbar yang diselenggarakan ini merupakan wujud silaturahmi mempererat hubungan sesama insan ciptaan Allah, pemerintah daerah bersama BKMT sekabupaten Patanghari. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!